selamat menikmati dengan keadaan orang sedang tidak siap dan waktu itu awal-awal saya disumba banyak orang di desa itu semacam ketakutan terutama untuk kami teman-teman mahasiswa yang waktu itu baru pulang kami betul-betul dijauhi dan awalnya kami merasa itu aneh tapi setelah kami pikir-pikir saya pikir-pikir secara pribadi memang itu wajar karena memang di mata banyak orang terutama di wilayah-wilayah pinggiran virus seperti itu adalah virus yang sangat mematikan dan pada dasarnya masyarakat yang ada di desa saya memang belum tahu persis virus corona itu seperti apa kalau dilihat secara umum mereka seperti stress begitu dengan masa pandemi yang ada sama covid itu jadi kalau ada orang baru yang baru sampai mereka itu pasti ketakutan terus kalau baru batuk, baru pilek seperti itu mereka sudah berpikir bahwa ah ini covid jadi kadang membuat orang yang sedang mengalami gejala-gejala seperti itu tuh merasa di jauh lebih berprofisinya lebih ke petani lebih ke pedagang apalagi terlebih yang paling pertama yang lebih bersak itu untuk pedagang ya penduduk untuk di desa disini yang pekerjaannya sebagai pedagang terus tengah mati apalagi untuk ke pasar saja kita dilarang mau ke sini ke situ saja kita mati dilarang begitu ya untuk kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker agak sedikit berkurang ya tunggu kalau seandainya oh ada tentara di jalan oh ya harus pakai masker ya harus pakai masker untuk kesadaran untuk ingat untuk diri-diri terus tengah mati apalagi aku as orang waktu itu di Sumba Barat ada satu pesta nikah dan di situ ada yang terkonfirmasi positif covid itu banyak yang kontak erat dengan dia tapi ketika dicek cuma beberapa yang terkonfirmasi positif kalau di pasar di pasar itu masyarakat di sini SDM-nya kan masih sangat rendah ketika kalau kita menyampaikan kita harus memakai masker kalau kita keluar rumah kalau kita pergi ke pasar kita harus memakai masker tapi di situ mereka merasa kalau kita pakai masker itu sesak nafas jadi mereka cuma bilang kalau penyakit itu datang kalau memang kita waktunya sudah Tuhan sudah panggil ya mau bagaimana lagi tetangga kompleks saya yang bernama Ayu dia takut dan bilang kepada kami dan semua orang untuk tidak boleh dekat-dekat dengan teman saya Tommy dan Rio yang baru saja pulang dari Kupang karena Kupang sudah zona hitam tapi anehnya si Ayu tetap pergi ke kerumunan pesta nikah masal dua kali kedua pesta yang berbeda-beda beberapa minggu kemudian terdengarlah kabar kalau Ayu positif corona itu pada November 2020 semuanya dirahasiakan oleh orang-orang identitas tempatnya tidak dikasih tahu siapa yang positif corona tersebut semua kegiatan sekolah gereja di sekitar tempat Ayu tinggal itu ditutup setelah sekarang sudah sembuh Ayu sendiri masih menjauh dari kerumunan karena takut masih ada virus dan bisa menyebar jadi saat misa terakhir itu Ayu lebih memiliki duduk di luar pintu gereja untuk menjauh dari umat-umat yang lainnya sampai sudah sembuh pun banyak orang masih tidak tahu bahwa Ayu pernah positif ke COVID-19 lalu setelah saya dinyatakan negatif akhirnya saya memberanikan diri untuk open to public jadi saya lampirkan hasil swab PCR positif dan bawahnya swab negatif akhirnya saya ceritakan apa yang saya alami dan treatment apa yang saya lakukan melalui media sosial Instagram banyak tanggapan yang masuk dari yang judgment gila ya si Brian sudah positif masih keluyuran kemana-mana ini saya juga mau sharing bahwa pada saat terkena positif itu jangan di judgment kena dari mana kok bisa kena kamu sih enggak patuhin protokol kesehatan dan lain sebagainya semakin pertanyaan masuk pasti banyak yang nanya dan itu buat saya makin stres dan pada saat itu ada salah satu penyewa lahan yang baru buka bisnisnya jadi saya mampir dan saya minum minuman es yang mereka jual lalu saya merasa batuk tenggorongan gatel dan batuk tapi ini sebenarnya kayak batuk biasa dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan jadi saya harus mencari masker untuk melindungi orang lain dan ternyata masker juga saat itu enggak ada di pasaran di apotek di supermarket minimarket semuanya tidak ada sampai pada suatu saat saya datang ke satu apotek dengan saya menutup mulut saya dengan tisu sambil batuk ada satu ibu yang ngasih saya satu masker terbungkus dalam satu plastik dan ibu itu bilang ini masker buat kamu saya belum dipakai dan bersih kok dan saya sangat apa ya sangat bersyukur sekali dan amazing di saat kondisi seperti ini orang kekurangan masker masih ada orang yang mau berbagi masker dan kalau misalnya ada teman yang positif lebih baik kalian berikan dukungan support cepat sembuh untuk memberikan perhatian kepada mereka saya mengirimkan buah tangan yang saya buat sendiri memang murah meriah tapi yang penting adalah kita berbagi dengan berbagi kita akan menjadi bahagia itu pasti meningkatkan imunitas kita kalau tidak doa yang disampaikan melalui WA pun sudah sangat membahagiakan terima kasih selamat menikmati